Halo Bunda, kembali lagi dengan Bidan Trimarliana Kali ini Ibu Bidan akan membahas tentang fakta dibalik buah yang dilarang untuk ibu hamil Simak video ini sampai selesai ya Bunda Berikut ini adalah fakta mengenai berbagai buah yang diakini berbahaya dan dilarang untuk ibu hamil Yang pertama, buah durian Banyak yang percaya jika makan durian saat hamil bisa memicu keguguran Perdarahan berlebih saat persalinan hingga cacat lahir Faktanya, buah ini mengandung berbagai senyawa sehat seperti organosulfur dan tritofan, antioksidan dan antimikroba, serta antibakteri yang baik untuk ibu hamil Durian boleh dikonsumsi ibu hamil asalkan tidak berlebihan Meski begitu, ibu hamil yang menderita diabetes atau tekanan darah tinggi disarankan untuk tidak mengkonsumsi durian Sebab buah durian ini dapat memperparah kedua penyakit tersebut Kedua, buah pepaya Ibu hamil sering dilarang makan pepaya karena dipercaya dapat memicu sakit perut sebelum melahirkan dan menyebabkan keguguran Hal ini ternyata tidak sepenuhnya salah Pepaya muda yang kulitnya masih hijau memiliki kandungan lateks dan papain yang tinggi Lateks dalam pepaya dapat menyebabkan kontraksi rahim sehingga memicu persalinan dini Lateks juga dapat memicu reaksi alergi Selain itu, papain dalam pepaya muda memiliki epek yang mirip dengan prostaglandin Yaitu hormon yang dapat menginduksi atau merangsang persalinan Berbeda dengan pepaya muda, pepaya matang yang kulitnya sudah berwarna orange atau kuning justru baik untuk ibu hamil Pepaya yang matang merupakan sumber berbagai vitamin seperti folat dan vitamin A yang baik untuk ibu hamil Ketiga, nanas Makan nanas saat hamil dipercaya dapat menyebabkan keguguran dan berisiko melahirkan bayi lahir cacat Isu ini mungkin berasal dari kandungan enzim bromelain dalam nanas Bromelain dalam bentuk tablet memang tidak direkomendasikan untuk wanita hamil Karena dapat mengganggu keseimbangan protein tubuh dan menyebabkan perdarahan Meski begitu, kadar bromelain dalam buah nanas cukup rendah Sehingga tidak sampai mempengaruhi kondisi ibu hamil dan janin Bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, nanas justru baik bagi ibu hamil Karena merupakan sumber vitamin C dan zat besi Namun, hindari makan nanas terlalu banyak karena dapat meningkatkan asam lambung Keempat, buah pare Buah yang sering dikira sayuran ini dipercaya bisa menyebabkan kontraksi rahim Kepercayaan ini berasal dari pengobatan tradisional yang menggunakan pare untuk aborsi Hingga saat ini, belum ada studi yang menyebutkan bahwa pare bisa menyebabkan keguburan Jadi, bila bumil ingin makan pare, boleh saja Tapi konsumsilah dalam jumlah wajar Meski begitu, pare bisa mempengaruhi kadar gula darah Jadi, ibu hamil dengan diabetes disarankan untuk tidak makan pare Kelima, buah nangka Bumil mungkin sering mendengar bahwa nangka tidak baik dikonsumsi saat hamil Menurut sebagian mitos, nangka dapat menyulitkan proses persalinan Sehingga menyebabkan bayi lahir cacat Sementara mitos lainnya mengatakan bahwa nangka bisa memicu keguburan Faktanya, belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan mitos-mitos tersebut Nangka justru diketahui mengandung beragam vitamin dan mineral yang baik untuk ibu hamil Namun, konsumsi nangka sekedarnya saja ya bumil Buah ini bisa mempengaruhi kadar gula darah Sehingga tidak dianjurkan untuk ibu hamil yang menderita diabetes Hindari juga mengkonsumsi nangka fermentasi Karena mengandung alkohol yang tidak baik untuk ibu hamil Pada saat hamil, masih banyak pilihan buah lain yang bisa dikonsumsi tanpa keraguan Seperti alpukat, pisang, dan apel Selalu pilih buah dalam kondisi matang Dan cucilah buah sebelum disantap Guna memastikan buah aman dan bersih Meski mitos buah-buahan di atas banyak yang belum terbukti Kebenarannya, bumil sebaiknya tetap mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar Jika bumil memiliki kondisi medis tertentu Lakukanlah pemeriksaan ke dokter Guna memastikan keamanan buah yang akan bumil konsumsi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya